Gini nih, rusak Aurel dan Astril disudutkan, Anang tak terima tancap gelas ungkap kadi yang hamil duluan Dengan Raul Lemos hingga begini Penuh luka usai ditinggal, Chris Dayanti, Anang Hermansa justru jadi orang pertama Yang mengingatkan sang mantan istrinya Chris Dayanti begini atas anaknya Aurel dan Astril Posisi Anang Hermansa kini hidup bahagia bersama sang istri Asanti Meski begitu Anang Hermansa sempat merasakan perihnya luka, perihanatan Seperti yang kita ketahui Anang Hermansa memutuskan untuk bercerai dari Chris Dayanti pada tahun 2009 Lalu karena adanya orang ketiga di rumah tangganya Seperti diketahui, Dayanti disebut-sebut berselingkuh dengan pengusaha asal Timur Weste bernama Raul Lemos Permasalahan inilah yang akhirnya membuat biduk rumah tangga Chris Dayanti dan Anang Hermansa hancur lebur Tiga hari sebelum Ramadan 2009 Anang Hermansa resmi menjatuhkan talak kepada Chris Dayanti Wanita yang sudah dinikahinya selama 13 tahun itu Tak cuma itu, perselingkuhan yang santar terdengar Chris Dayanti akhirnya membuat pengakuan kalau dia hamil di luar nikah Chris Dayanti menggelar pernikahan mewah ketika dirinya tengah hamil 4 bulan 6 bulan setelah menikah, Chris Dayanti melahirkan anak ketiganya Anak pertama bersama Raul Lemos yang diberi nama Arianha Amora Lemos Amora lahir pada tanggal 5 September 2011 Sebelum Chris Dayanti melahirkan Anang sudah memberikan pengertian pada kedua anaknya Untuk belajar menerima keadaan mimi mereka saat ini Aku memberikan pemahaman lagi Kalau ibunya punya keluarga baru dari Raul Pasti anak-anak tidak bisa sebebas itu terhadap ibunya Karena sudah punya anak dari Raul Kata Anang Hermansa pada 2011 Pelantun lagu separuh jiwaku pergi tuku juga Merupakan orang pertama yang melarang KD Untuk tidak memanjakan Aurel dan Asril Menurut Anang, adik Unisara itu harusnya menghormati Raul Lemos sebagai pemimpin barunya Yanti tidak bisa lagi sebarangan karena sudah punya anak dari Raul Ujar Anang Terus dia memanjakan Aurel dan Asril berlebihan Kasian anaknya dengan Raul imbunya Suami Asanti itu merasa tak enak lagi dengan Raul Lemos Jika Chris Dayanti harus membagi perhatiannya pada Aurel dan Asril Ingat bahwa pada saat perempuan menentukan hidup baru lagi Dia ikut pemimpin baru loh Dia tidak bisa semena-mena tanda seanang Itulah guys penyadaran Anang kepada putra-putrinya Dan juga membuka dan menguak mata Raul dan mata KD Bahwa memang perhatian yang utama yang diberikan Anang kepada anak-anaknya Karena juga bahwa Anang merasa bahwa anak adalah tanggung jawab imamnya Tanggung jawab ayahnya Karena bagaimanapun dia nantinya akan jadi seperti apa Tuhan akan bertanya dan menanyakan tanggung jawab ayah Tanggung jawab papa, tanggung jawab pipi bagaimana membesarkan putra dan putrinya Dan itulah yang dilakukan Anang Sehingga kita tahu juga bahwa sekarang ternyata Memang Amorak dan Lemus sudah ada di kandungan Ketika KD dan Raul mereka sudah 4 bulan Itulah guys terkait perkembangan dan Persteruan antara keluarga Anang dan Raul Lalu kira-kira bagaimana untuk kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Terima kasih telah menonton